Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Jambi bersama media melakukan sosialisasi peraturan KPU dan CDIH menjelang pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 mendatang. Kegiatan ini diharapkan menjadi awal untuk KPU bersinergi dengan media dalam menyampaikan informasi-informasi mengenai pemilu dan KPU. Semua peraturan dan keputusan yang menjadi dasar KPU dalam menjalankan tugasnya dapat diakses oleh siapa saja melalui website cdih.kpu.co.id. Selain itu juga terdapat fitur undang-undang, monografi, edaran, dan putusan pengadilan. Semua informasi lengkap bisa diakses, didownload, dan dibaca saja. Selain itu bisa juga mendownload aplikasi CDIH melalui Playstore secara gratis. Ini kan merupakan sumber-sumber regulasi peraturan-peraturan terkait dengan tahapan pekerjaan-pekerjaan. Saya berharap keadaan-pekerjaan ini untuk memahami regulasinya, sehingga nantinya dapat juga mengetahui setelah tahapannya, apa aturannya, dan lain sebagainya. Dan ini juga kita membuka ruang rumah reka-rekaan-pekerjaan ini untuk memberikan masukan sumber kami terkait dengan hal-hal yang penting yang mungkin perlu dilakukan oleh KPU dan apa, dan evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan oleh KPU. Diharapkan ke depan jurnalis yang mendapatkan informasi kecurangan politik agar dapat memberitahu ke KPU. Lantaran KPU tidak dapat menjangkau informasi secara update jika tidak dibantu oleh laporan-laporan, baik laporan masyarakat maupun laporan dari media. Aan Prianto, Kompas TV Jami.